bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian salam pencinta tanaman salam berkebun baik sahabatani semua nah dalam informasi video kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya bagaimana cara mendaur ulang media tanam di polibek yang seperti ada di belakang saya ini yang mana media tanam ini sudah saya gunakan hampir sekitar tiga kali ya penanaman mulai dari penanaman melon kemudian penanaman tomat nah sekarang rencana kita akan tanami lagi tanaman timun suri nah proses penggantian media tanam tidak perlu anda lakukan nanti tinggal anda memberikan saja nutrisi-nutrisi ke tanam supaya tanah kembali dan sumur sehingga nantinya tanaman yang kita tanam selanjutnya dapat kumbu dengan baik nah bagaimanakah proses-prosesnya untuk mendorulang kembali dengan tanam kumbu baik sahabatani semua nah inilah bekas-bekas penanaman media polibek yang saya sudah lakukan beberapa kali penanaman mulai dari tanaman yang saya sudah katakan tadi tanaman melon kemudian sebelumnya juga saya tanami tomat nah rencana dalam proses penanaman selanjutnya kali ini kita akan tanami lagi timun suri untuk persiapan bulan ramadhan dalam proses perawatan-perawatan media tanam selanjutnya Anda tidak perlu lagi mengganti media tanam ini kemudian merombak ya cukup langkah-langkah yang anda perhatikan adalah bagaimana media tanam bekas penanaman ini dalam keadaan steril ya bebas serangan hap bebas patogen-patogen yang berbahaya nah untuk perawatan media tanam yang telah pakai ini yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah memeriksa kandungan PH yang terkandung di dalam media polibek ini apakah kondisi PH dalam keadaan netral ataupun dalam keadaan asam nah apabila keadaan nah apabila proses media tanam ini dalam keadaan asam maka langkah-langkah selanjutnya yang anda perhatikan adalah tinggal memberikan saja pemberian kapur dolomit atau pemberian bahan-bahan organik supaya mengembalikan lagi tingkat kesuburan media tanam kita yang ada di polibek ini nah langkah pertama yang saya akan lakukan adalah akan mengukur dulu PH tanah dari bekas penanaman polibek ini kemudian langkah selanjutnya kita akan gemburkan medianya dan kita biarkan terjemur ya langkah selanjutnya nanti saya akan memberikan lagi salah satu suplemen ya suplemen pupuk organik cair asam amino plus yang mana bahan pupuk organik cair ini merupakan bahan pengganti ya bahan pengganti NPK organik yang bisa kita berikan sebelum penanaman supaya nantinya tanaman yang kita tanam itu akan menghasilkan tanaman yang sehat karena dengan penggunaan bahan-bahan organik di media polibek ini itu akan memberikan tingkat kesuburan tanah kemudian tanaman juga akan tahan terhadap serangan hama penyakit nah disini nanti aplikasinya kita akan siramkan ke media polibek dan langkah selanjutnya nanti kita akan membiarkan dulu satu sampai dua minggu sebelum kita lakukan penanaman jadi nutrisi itu sudah kita berikan sebelum tanaman itu berada di polibek nah untuk mempersingkat waktu saya akan ukur dulu berapakah tingkat derajat keasaman atau PH disini pada media polibek kita kita tancapkan saja alat ukur apabila teman-teman yang punya alat ukur seperti ini nah bisa kita perhatikan kita tunggu dulu indikator PH kita yang membaca nah setelah kami lihat dari indikator yang ada disini Alhamdulillah media tanam kita di polibek ini PH nya sangat masih normal ya antara 6 sampai 7 ya posisi 6 bisa teman-teman lihat ya tingkat kelembabannya bisa kita geser selektornya nah kelembabannya memang ada sedikit kering ya karena kita tidak lakukan penyeraman selama ini karena dia posisi ada di merah kemudian kita lihat eh cahayanya memang masih karena ini masih pagi jadi cahayanya sangat tinggi apa masih ada sedikit gelap seperti itu intinya yang kita perlu perhatikan disini adalah derajat keasaman nah keunggulan memang juga dengan produk kita menggunakan bahan organik ini ya itu bisa menetralkan PH tanah ya karena kita lihat dari kandungan PH yang tertera disini yaitu sekitar 8,1 itu bisa menaikkan PH yang rendah kemudian juga bisa menurunkan PH yang basah nah itulah keunggulan dari kita kita menggunakan bahan-bahan organik nah apabila juga anda tidak mempunyai bahan seperti ini anda juga bisa menggunakan bahan-bahan alternatif seperti pupuk hayati atau jenis pupuk-pupuk mikroba lainnya ya karena fungsi mikroba disini sangat berperan sekali dalam proses tingkat kesuburan dari tanah oke untuk mempersingkat waktu saya lakukan dulu proses langkah pertama yaitu akan menggemburkan media polibek ini kemudian langkah selanjutnya kita akan siramkan pupuk organik cair aminoplus jadi pupuk ini berfungsi sebagai pupuk organik kemudian juga berfungsi sebagai pupuk hayati kita ikuti terus video kami baik sahabat tani nah langkah selanjutnya setelah kita melakukan proses pengemburan nah langkah selanjutnya tinggal kita siramkan saja pupuk asam aminoplus ya seperti ini jadi kandungannya itu sangat tinggi sekali organiknya sampai 23,12% dan juga nanti akan menyiapkan unsur hara esensial yaitu nitrogen, pospor, dan kalium ya seperti itu nah untuk aplikasi anda bisa melihat pada label sotoproducter tendu jadi untuk tanah kering itu perbandingannya 2 banding 100 dan untuk tanah basah 1 banding 100 artinya disini untuk 1 liter bahan ini anda bisa mencampurkan sampai 100 liter air jadi kalau anda hanya menyiapkan skala kecil disini misalnya 10 liter air anda bisa menggunakan sampai 100 ml oke disini saya akan tuangkan saja sesuai dengan dosis yang tertera di label dengan air berkapasitas 16 liter disini saya siapkan sekitar 150 ml seperti ini kita tuangkan saja dan kita aduk sampai merata langkah selanjutnya tinggal kita siramkan ke tanaman nah aplikasi tinggal kita siramkan saja ke media tanaman kita bismillahirrahmanirrahim seperti ini ya sampai kira-kira setengah sampai satu gayun nah baik sahabat tani proses perlakuan atau pendar ulang media poliden kita sudah kita lakukan nah langkah selanjutnya setelah itu kita biarkan dulu 1 sampai 2 minggu media tanam ini sebelum kita melakukan proses penanaman nah mungkin ini sedikit yang bisa kami informasikan cara mendaur ulang media tanam menjadi media tanam yang sehat kembali subur dan bebas penyakit demikianlah proses bagaimana cara mendaur ulang media tanam di polibek untuk penanaman selanjutnya nah nantikan proses penanaman semuanya di rekas penanaman polibek ini pada video selanjutnya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta talaraman salam bfu salam bfu salam bfu salam bfu tis 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 Terima kasih telah menonton.